Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga semuanya sehat dan bahagia ya hari ini kita akan masak lagi masak yang enak-enak ayo disimak videonya ya tolong ditonton dari awal sampai akhir ya ini ada gulai ya ini hari kemarin habis itu ada cabai cabai merah cabai hijau sama cabai rawitnya ada bawang bawang merah tomat sama bawang bombay ya bahannya Cuma ini Oh ya kecap-kecap manis satu lagi sama kecap manis ya tak tambahin kecap manis Hai sama ini sirup nipis penting Oke ini ikannya kita bakar dulu ya ikannya kita bakar dulu udah ikannya ikan tongkol ya temen-temen kenapa aja bisa sih kan enggak harus gula juga asam pade atau masa kita apa karena yang penting udah udah mateng udah berbumbu sudah lebih bisa kita Allah jadi ikan bakar lebih misalnya tak bisa beracara bisnis kanya sisa mau makan lagi udah maus atau udah keluar dari kukuh kok jangan buang kita bisa bikin ikan bakar ya enak-enak tinggal harus yang kemarin juga sih bisa aja yang baru jadi kita bikin bule pakai santan kensel dulu bumbu gula ada di YouTube aku tinggal disini ya Hihi ho hih yep Oh ya bi beide Анak-enak oh pneumatnya Yeah Ini udah ada yang bisa diangkat ya Udah mulai angus Kita angkat suhu Angus-angusnya itu yang sedap Oke Udah ngotong, ini kita angkat Ini ikannya udah ngotong ya Lampunya kurang terang Jadi agak gelap Gelap merah warna ikan Aslinya sih kecoklatan Ini kita Kita hancurin Bukan ini hancurin sih ya Kalau misalnya ada tulangnya Kita buang tulangnya Kepada sirip-sirip itu Kita keluarin ya Jadi Yang murni daging aja Aromanya enak banget Ikan bakar Disantem Ini Ini ada tulang Saya keluarin ya Dagingnya Sayang Ya Kemudian ini Tulang tulang Kita buang Kita buang Supaya orang makannya jadi Mudah ya Kemudian Kita Taruh bumbu-bumbunya Cabai Cabai Cebarin semuanya Cabai Cawang Ini Bumbu-bumbu-bumbunya Kemudian kita kasih kecap Banyak Banyaknya Suka-suka ya Nah Kita kasih kecap Kemudian Kita kasih Perasan Perasan Ter touch Perasan Coba kita cicip ya Ya enak banget temen-temen, swear, enak bener, jadi makanan udah wangi ya, angus-angus gitu ya, kemudian kasih kecap dan cabai, bawang iris-iris, apalagi kena jeruk nipis, jadinya nikmeh. Oke teman-teman, semoga maik inspirasi ya, semoga suka, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu, jadi kalau misalnya ada, misalnya lauk kemarin ya, mungkin bekas sampade, atau semur, atau apa aja, jangan dibuang, walaupun udah males, udah ada di kulkas, tapi diolah lagi, dibakar lagi ya, dipakar, kemudian dikasih bumbu-bumbu, mentah-mentah gini aja, dan rasanya akan langsung meningkat gitu. Oke, jangan lupa di komen ya, teman-teman, sampai ketemu lagi, dan klik lonceng, biar, biar tahu kalau aku ngaput duduk lagi. Oke, semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.